Satu minggu jelang puncak haji, sedikitnya 1 juta jemaah sudah berada di Mekah. Wukuf di Arafah nanti diperkirakan akan diikuti oleh 2,2 juta muslim. Satu pekan jelang prosesi wukuf di Arafah, jemaah calon haji terus padati Mekah, Arab Saudi. Musibah yang terjadi di Masjidil Haram minggu lalu sama sekali tak menyerutkan niat jemaah untuk beribadah. Jemaah dari berbagai belahan dunia terus berdatangan. Sedikitnya 1 juta jemaah sudah berada di Mekah. Tahun ini diperkirakan terdapat 2,2 juta muslim yang menunaikan ibadah haji. Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengakomodasi jemaah. Termasuk penggunaan teknologi untuk memantau pergerakan jemaah saat wukuf di Arafah. Setiap tahun pemerintah Arab Saudi merekrut banyak personel keamanan untuk amankan prosesi puncak haji. Tahun ini jumlah personel mencapai 12 ribu orang. Selain itu 9 rumah sakit baru dibangun di Mekah untuk menambah 20 rumah sakit yang sudah ada.